dan menulis kemudian kaitannya dengan kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang ada di masyarakat kemudian kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis ini adalah literasi bahasa indikator dari literasi bahasa adalah skor PISA, literasi membaca atau skor PIN, LLS, reading, listening literasi membaca kemudian rata-rata nilai USB bahasa Indonesia meningkat misalnya bagi kita yang SD kan kelas 6 tahun ini kan masih ada kemudian kata-kata korus 9 SMP korus 9 masih ada tujuan ya Bapak Ibu? terakhir ya tahun ini jadi apabila rata-rata nilai USB atau rata-rata skor UKG ini meningkat itu berarti indikator bahwa literasi bahasa itu tinggi kemudian kalau di dalam keluarga jumlah bahan bacaan literasi bahasa yang diberi siap keluarga minimal di rumah itu ada buku walaupun misalnya buku masakannya mama kalau buku masakannya mama itu kan bisa tergali banyak hal kan Bapak Ibu pencur, jahe, walaupun hanya itu tapi bisa tergali banyak itu nanti kemudian di masyarakat angka mulai aksara itu menurut dan maaf, angka mulai aksara meningkat jadi semuanya nantinya muntah buruknya akan nol itu targetnya kemudian kundilasi buku pertahun akan menengah ini indikator di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat kemudian literasi numerasi ini bukan numerasi yang khusus, numerasi ya Bapak Ibu ini literasi yang numerasi kalau di literasi numerasi definisinya adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah menjelaskan proses menganalisis informasi yang berkaitan dengan numerasi seseorang disebut literasi numerasi apabila satu mengetahui dasar-dasar penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian jadi kalau literasi numerasi memang lebih kematematika Bapak Ibu walaupun numerasi secara umum tidak ya kalau numerasi secara umum tidak cuma matematika tetapi kalau literasi numerasi lebih ke akar memang kemudian dapat menggunakan konsep numerasi secara percaya diri dan efektif kemudian yang ketiga dapat memahami bagaimana mentransfer keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan masalah misal Bapak Ibu yang pembelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran Bahasa Indonesia ada grafik ada murid Bapak Ibu yang bisa sekali paham grafik ada anak kita yang sama sekali tidak mengerti grafik karena ada memang kan ya Bapak Ibu nah bagi mereka yang paham grafik bisa mengartikan bisa menjelaskan berarti anak itu disebut literasi numerasi karena dia bisa menggunakan konsep numerasi tadi bisa mentransfernya kepada pihak lain ini indikator-indikatornya termasuk misal skor UKG Matematika rata-rata nilai USB yang meningkat keluarganya jumlah bacaan literasi numerasi ada kemudian kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari juga meningkat di masyarakat terbangun masyarakat yang melek angka dan melek hubungan ini contoh indikatornya literasi sains kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan terutama di pembelajaran IPA dan IPAS nah kalau di literasi sains ini seseorang disebut literat apabila bisa menjelaskan fenomena sains bisa mengevaluasi, mendesain, pengetahuan keterampilan sains secara mandiri dan mengeinterpretasi data atau bukti sains ini yang ketiga yang keempat adalah literasi digital saya tidak banyak berbicara literasi digital karena nanti ada satu sesi literasi digital yang kaitannya dengan masa saat ini tapi yang jelas literasi digital ini menggunakan media digital untuk menemukan, mengevaluasi, dan membuat informasi secara bijak itu intinya, secara bijak itu literasi digital kemudian kalau di sekolah indikatornya ketersediaan akses internet bahan literasi digital yang ada di sekolah Bapak Ibu di perpustaraannya pasti banyak itu e-book yang di dalam library-nya nah itu kalau itu banyak itu literasi digitalnya lima sudah tinggi dan jumlah keluarga sekolah yang mengakses PNK itu sebagai salah satu indikatornya literasi finansial yang kelima literasi finansial diartikan kemampuan untuk memahami bagaimana uang berpengaruh di dunia bagaimana seseorang mengatur, menghasilkan uang, mengelola, menginvestasikan itu semua literasi finansial bapak ibu, jadi misal anak-anak bisnis day kalau kita-kita yang di SD tapi kakak SMP juga ada bisnis day kok ya bapak ibu ya nah itu adalah salah satu yang kita lakukan untuk meningkatkan literasi finansial bagaimana mereka mengelola keuangan, berjualan berinvestasi dan sebagainya kemudian indikator dari literasi finansial misal layanan tabungan ada koperasi itu kalau di sekolah kalau di masyarakat misal tingkat kemiskinan penduduk yang menurun itu literasi finansial yang terakhir literasi budaya dan kewarian negaraan ini kemampuan memahami, menghargai, dan berpartisipasi secara nadir dalam budaya lingkungan sosial dan komunitas ini bapak ibu jadi kita misal penggunaan bahasa daerah lingkungan keluarga itu masuk dalam jadi tidak dilarang karena seperti jargon yang antar bahasa itu kan utamakan bahasa Indonesia kemudian lestarikan bahasa daerah kuasai bahasa asing jadi salah satu cara kita untuk melestarikan budaya bahasa daerah itu adalah diliterasi budaya ini contoh nyatanya nah bapak ibu target literasi sekolah kita punya target bapak ibu ketika bapak ibu punya tim literasi sekolah di sekolahnya saya yakin seluruh bapak ibu yang ada di sini di sekolahnya sudah punya CLS atau tim literasi sekolah gitu kan atau boleh hati BLS itu boleh itu hanya istilah kalau yang sadar karena PLS tim literasi sekolah targetnya bapak ibu yang pertama adalah suasana belajar yang menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat warga dalam belajar semua warga menunjukkan empati penjuri dan menghargai sesama menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan memakukan warga untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi pada lingkungan sosial dan mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah ini target pencapaian literasi di sekolah kita nah bapak ibu ini dari tadi kan kita sebutkan guru hebat guru literat gitu kan ya guru literat itu guru yang bagaimana sih guru literat yang pertama gemar membaca sudah 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 menjadi teladan membaca sudah menjadi teladan sudah ketika anak-anak di lapangan membaca berada literasi bapak ibu kita sudah membaca kan gitu ya bapak ibu ya walaupun kita bisa bilang nak bukunya ibu ada di HP kok bapak ibu tunjukkan ini loh ini loh ada yang namanya ibu itu ada jadi anak-anak tidak akan berpersepsi oh ini media sosial ini bukak ibu kok kemudian guru yang literat adalah guru yang menciptakan lingkungan yang kaya literasi guru yang menjadikan kegiatan membaca menyenangkan jangan sampai anak-anak stres ketiga kemudian guru yang memperlakukan seluruh peserta didik dengan baik dan guru yang menyesuaikan kegiatan membaca dengan gaya belajar peserta didik dan meningkatkan profesionalisme dari tujuh bapak ibu bapak ibu sudah berapa? oh delapan bapak ibu sudah menjadi contoh guru yang literat hebat oke ya tadi guru literat tujuh pak mahadin delapan pak mahadin kira-kira satu ini yang pertama adalah demang membaca kebetulan saya dipercayakan untuk menangani bidang studi bahasa Indonesia jadi paling tidak setiap hari di pelati untuk pembiasaan gemang membaca yang delapannya ini saya ingin kita praktikkan kerja sambil bermain aplikasikan untuk pemahaman-pemahaman yang kita sudah terima nanti kita aplikasikan di kelas masing-masing oke baik jadi yang kedelapan adalah pak mahadin mengaplikasikan yang